Satres Krimpol Res Sukabumi masih terus melakukan penyelidikan meledaknya tabung gas CNG di Jalan Raya Nasional Sukabumi Bogor, Jawa Barat. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kejadian meledaknya tabung gas CNG di Jalan Sukabumi Bogor. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya saksi di TKP, sopir truk, pemilik, dan teknisi perusahaan, hingga korban. Polisi telah bekerja sama dengan puslap Forma Bespoldri untuk penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab meledaknya gas tersebut, namun dugaan sementara dari keterangan teknisi gas diduga karena ada kebocoran dari silinder valve gas. Ada 20 tabung gas yang diangkut oleh truk, namun saat ini hanya ada 19 tabung gas yang disita, sementara satu tabung lagi hilang di lokasi. Dalam peristiwa ini, polisi menduga ada unsur kelalaian dari pihak perusahaan. Polisi telah melakukan olah TKP dan menyita sejumlah barang bukti setelah insiden ledakan tabung gas CNG di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Jawa Barat. Kejadian ini menyebabkan dua orang meninggal dan tujuh orang lain terluka. Warga panik sesaat setelah tabung kompres natural gas atau gas CNG yang diangkut sebuah truk meledak di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Jawa Barat. Dasyat yang ledakan bahkan berdampak kepada warga dan pengendara lain yang berada di sekitar lokasi ledakan. Akibat ledakan ini, dua orang meninggal dan tujuh lainnya terluka. Seluruh korban pun langsung dibawa ke RS Udeskarwangi, Cibadak untuk menjalani perawatan dan identifikasi. Pasal ledakan, polisi pun melakukan olah TKP dan menyita sejumlah barang bukti. Mengalami kebocoran dan terjadi ledakan. Mengakibatkan ada beberapa kendaraan yang di sekitar tersebut terkena dampaknya dari gas meledak tersebut. Kita data tadi korban berjumlah sembilan orang, tujuh luka ringan dan dua meninggal. Kejadian ini bermula saat truk yang mengangkut 20 tabung gas CNG dengan kapasitas total 3 ton melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi. Kemudian, tiba-tiba satu tabung berkapasitas 150 kg meledak dan menimpa tabung yang berada di bawahnya. Selain menyebabkan korban jiwa, ledakan juga membuat dua unit mobil mengalami rusak parah dan sejumlah kendaraan roda dua terempas redakan gas. Kira-kira yang meledak satu, terus yang kena ledakannya mentalnya juga satu. Satu ya. Ini semuanya tabungnya ada berapa? Ada 20 tabung, 150 kg. Pas kejadian lagi macet? Lagi macet, tiba-tiba aja meledak. Salah satu korban meninggal ledakan CNG telah dimakamkan selasa siang. Korban merupakan Heni Handayani, seorang guru yang juga menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Cimuncang, Kabupaten Sukabumi. Saat ledakan terjadi, korban berada tepat di belakang truk pengangkut tabung gas. Meski saat itu, korban sedang mengendarai mobil, buat ledakan tabung gas telah menghancurkan bagian depan mobil. Untuk mengetahui informasi terkini insiden ledakan gas CNG di Sukabumi, Jawa Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Insan Maulana. Insan, sudah ada sejumlah saksi yang diperiksa. Apakah sudah ada hasilnya? Terima kasih Faskalis dan juga Saudara, memang saat reskrim Power Res Sukabumi, saat ini masih terus melakukan penyelidikan terhadap meledaknya mobil gas CNG ini yang terjadi di Jalan Raya Nasional Sukabumi, Bogor. di mana hingga saat ini, berdasarkan informasi dari Kasat Reskrim, anggot tim dan anggotanya telah memeriksa sejumlah saksi, yaitu dari saksi DTKP, korban, pemilik perusahaan, hingga teknisi perusahaan pun telah diperiksa. Dan saat ini, tepat saya berada di Polres Sukabumi, memang terpantau teknisi dari perusahaan tersebut telah dimintai keterangan oleh Saudara Reskrim, Polres Sukabumi, dan juga ada tim pus ladsor pun turun tangan di sini untuk mengecek unit mobil gas yang kemarin meledak. Dan berdasarkan informasi bahwa memang dari 20 gas yang diangkut oleh mobil, saat ini baru ada 19 gas dan satu gas lagi memang hilang dan belum ditemukan. Menurut polisi bahwa satu gas ini adalah nanti sebagai alat bukti atau mungkin barang bukti untuk penyelidikan lebih mendalam. Dan hingga saat ini polisi masih terus mencari. Dan polisi pun menghimbau kepada warga, jika ada warga yang menemukan gas yang serupa dengan kejadian kemarin, bisa langsung diinformasikan kepada pihak kepolisian. Dan berikut adalah pernyataan dari Kasat Reskrim, Polres Sukabumi. Berikutlah. Keterangan saksi-saksi yang di sekitaran itu ada tabung yang terlempar. Entah kemana sampai saat ini pun kita masih mencari. Karena dari tabung yang dibawa di kendaraan tersebut, 20 tabung. Yang ada saat ini ada yang masinnya beli mobil ada 18, satu tabung juga terlempar ada di parit. Dan satu lagi masih belum ditemukan sampai saat ini. Kita pun masih mencari tabung tersebut untuk melengkapi apa penyebab daripada ludakan tersebut. Ya Paskalis, memang penyebab dari meledaknya gas tersebut hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Namun berdasarkan keterangan dari teknisi, dari wawancara oleh polisi bahwa dugaan sementara ada kebocoran dari silinder falpe gas. Begitu Paskalis. Insan ini kan menyebabkan ada tujuh orang terluka karena kejadian ini. Bagaimana kondisi mereka saat ini yang masih dirawat di rumah sakit? Ya berdasarkan data korban dari pihak kepolisian, memang seluruhnya ada sembilan orang yang terdampak dari ludakan gas tersebut. Dan salah satunya kendaraan itu dua unit mobil minibus. Dari sembilan orang tersebut, dua orang meninggal dunia. Salah satunya adalah kepala sekolah dan tujuh orang mengalami luka-luka yang pada hari itu langsung dievakuasi ke RSUD Sekarwangi. Dan informasi terbaru, informasinya tinggal dua orang yang masih dalam perawatan. Para korban rata-rata memang mengalami luka sobek. Luka sobek mungkin karena ledakan tersebut dan beberapa seperti terlihat seperti luka bakar. Begitu Paskalis. Baik, terima kasih Insan Maulana melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat.